Kita bungkus satu lagi bro, gas Ken. Xie Guangping membuat tembakan berturut-turut, satu demi satu, menekan Su Wuzu untuk mundur. Dia masih menguji saat ini, tetapi setelah bertarung berkali-kali, dia akhirnya menentukan satu hal. Kamu hanya tingkat ke-8 lusa wajah Xie Guangping sangat jelek, yang berarti bahwa dalam keluarga Xi, dia ditipu oleh Su Wuzu dan ditakuti oleh Su Wuzu. Lusa, dia bisa membunuh Su Wuzu. Apakah kamu terkejut Su Wuzu tertawa? Sudah kubilang di rumah Xi bahwa kamu masih punya kesempatan untuk mengalahkanku hari itu, tapi sekarang kamu tidak akan punya kesempatan. Oh, ya, di rumah Xi, aku benar-benar. Tingkat ke-7 lusa, tingkat ke-8 tidak tercapai pada waktu itu. Ketika si Seng dan yang lainnya mendengar kata-kata Su Wuzu, mereka semua menjadi murung. Apa ini apakah itu berarti bahwa mereka adalah lelucon hari itu? Mao Yong Liang dan Li Qingfei juga saling memandang, dan mereka hanya bisa melirik Xie Guangping. Di keluarga Xi, pada waktu itu Anda benar dan benar, dan kami semua mengira Anda bijaksana dan berbakat, tetapi ternyata Anda menganggap kami bodoh. Ini hanya untuk membiarkanmu hidup sebentar lagi. Xie Guangping sangat ganas, dan kekuatan di tubuhnya semakin deras. Menyapu dengan satu telapak tangan dan satu telapak tangan, darah dan energi mengalir seperti semburan gunung, cahaya berwarna darah menyilaukan, dan jejak ditarik dalam kehampaan, mengejutkan hati semua orang. Xie Guangping meledak dengan kekuatan dan ingin membunuh Su Wuzu. Satu pukulan demi satu, ki dan darah mencapai puncaknya, dan mereka terus membombardir Su Wuzu. Su Wuzu melawan, dan tinjunya terus melawan kekuatan ini. Su Wuzu benar-benar ditekan, dan kekuatan kekerasan Xie Guangping tampaknya meledakkan Su Wuzu. Mencari kematian, Xie Guangping berkata dengan dingin, pukulan lain, tinju Su Wuzu memblokir telapak tangannya, lengannya bergetar terus-menerus, dan tubuhnya tidak bisa menahan kejang dan membungkuk karena kejutan darah yang mengerikan. Pada saat yang sama, Su Wuzu tidak bisa menahan batuk, dan darah keluar saat dia batuk. Saya telah mendengar bahwa Su Wuzu arogan dan arogan, dan tampaknya itu benar sekarang. Tahap ke-8 sebenarnya berani menantang tahap ke-9, kekuatan sirkulasi 8 meridian, saya khawatir dia tidak mengetahuinya. Su Wuzu masih delusi untuk merebut putra pertama, Hei Hei, dia meminta kematiannya sendiri. Kemenangan ini sudah terbagi. Semua orang melihat ke lapangan, dan hasilnya sudah dikunci, terutama kelompok wanita, yang semakin bersemangat dan berteriak, bersorak untuk Xie Guangping. Ketika Qin Li melihat adegan ini, wajahnya sedikit berubah dan dia akan naik ke atas panggung, tetapi saat ini dia menemukan bahwa kepala keluarga Mao dan Li menghalangi langkahnya dengan senyuman. Pertempuran anak muda, biarkan mereka bermain, Saudara Qin tidak akan menggertak yang kecil. Minggir teriak Qin Li. Pemilik keluarga Mao dan Li tertawa Saudara Qin, apakah Anda ingin mencoba bisakah kami menghentikan Anda sampai keponakan Xie Xi membunuh Su Wuzu? Saat berbicara, keduanya mengepung Qin Li di kiri dan kanan. Qin Li diam-diam cemas, dan pertarungan antara Su Wuzu dan Xie Guangping berlanjut. Setiap kali kidan darah Xie Guangping meledak, dia menabrak Su Wuzu seperti binatang buas, dan setiap kali semua orang merasa bahwa Su Wuzu akan hancur. Su Wuzu menahan kekuatan seperti itu, dan terus-menerus batuk, darah memancar ke atas, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Su Wuzu akan dipukuli sampai mati banyak orang sedang berdiskusi. Dan Dai Yao Yao, yang sedang duduk di atap, juga berkata saat ini, hasilnya sudah terbagi. Su Wuzu akan kalah seharusnya tidak Yufeng memikirkan apa yang telah dilakukan Su Wuzu, dia tidak akan menjadi orang yang bodoh, dan dia tidak menggunakan pedangnya. Siapa bilang dia kalah? Itu Xie Guangping. Hah Yufeng bertanya-tanya, Xie Guangping masih memiliki keunggulan mutlak saat ini, dan sepertinya dia akan meledakkan negara Su Wuzu. Dai Yao Yao mengabaikan Yufeng dan menatap Xie Guangping dengan penuh kebencian, pria ini membuatnya kalah taruhan dan beberapa rencananya gagal. Apapun yang Anda inginkan, ini adalah taruhannya dengan Su Wuzu, Dai Yao Yao menggertakkan giginya, dia benar-benar tidak menyangka kali ini. Yufeng masih melihat ke lapangan, bertanya-tanya mengapa Dai Yao Yao mengatakan Su Wuzu menang. Di lapangan, Xie Guangping masih tak terkalahkan. Pada saat ini, dia melompat dan menamparkan dengan keras. Su Wuzu, telapak tangan ini akan mengirimmu mati. Xie Guangping tertawa terbahak-bahak, dan kemarahan jahat di dadanya berteriak pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh orang itu sangat riang, dan kidan darah meledak dengan keras di dalam tubuh, dan telapak tangannya akan meledak Su Wuzu. Wajah Qin Li berubah drastis, dia ingin bergegas, tetapi dua alam siantian memblokir mereka dan tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Pada saat ini, Qin Li berteriak kepada orang kuat di klan pergi, selamatkan dia. Hentikan mereka keluarga Mao dan Li juga berteriak, dan kali ini Su Wuzu akan dibunuh, mengguncang pikiran Qin Li. Mati dengan tembakan telapak tangan, Xie Guangping terlihat ganas. Pada saat ini, Su Wuzu tertawa dan berteriak kepada Xie Guangping, terima kasih. Dengan satu telapak tangan ke bawah, Su Wuzu menyemburkan seteguk darah lagi. Namun, Su Wuzu tidak meledak, tetapi energi darah yang mengerikan meletus dari tubuhnya, energi darah ini mengalir ke tinjunya dan bentrok dengan Xie Guangping. Dua kekuatan kuat bertabrakan, tetapi Su Wuzu tidak meledak. Sebaliknya, semua orang melihat bahwa aura Su Wuzu tiba-tiba meroket. Kidan darah di luar tubuhnya membentuk sirkulasi besar. Di tubuh Su Wuzu, ada delapan sungai kidan darah yang menakutkan. Pada saat ini, tampaknya mereka benar-benar tercampur, dan suara gemuruh memekatkan telinga. Semua orang merasa bahwa kekuatan besar meletus langsung dari tubuh Su Wuzu. Su Wuzu berdiri di sana, dan kekuatan besar itu meledak dan mengenai platform batu secara langsung. Platform batu besar retak seperti jaring laba-laba pada saat ini, dan Su Wuzu benar-benar terbungkus darah, seperti kepompong darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Sembilan level dia memiliki delapan meridian yang beredar. Tetapi bahkan jika itu adalah tingkat ke sembilan, kidan darah ini terlalu kental dan tak terbayangkan. Yu Feng ada di atap, menonton adegan ini dan membeku di tempat. Mau tak mau dia menatap Dai Yao Yao dan berkata, dia telah menggunakan Xie Guangping untuk meredam kekuatannya bisakah ini juga mencapai level ke sembilan. Yu Feng sulit dibayangkan, ini di luar kognisinya. Dai Yao Yao tidak berbicara, tetapi pada saat ini dia mengerti arti dari, dia adalah dokter yang sangat terampil dari Su Wuzu. Pada saat ini, Su Wuzu berdiri di sana. Ada delapan sungai darah dan Qi yang megah di tubuhnya. Dengan dua pembuluh darah Ren dan Du sebagai Yin dan Yang, Qi dan darah membentuk sirkulasi besar, yang terus tumbuh tanpa henti. Di tubuhnya, semua dimobilisasi, kekuatan yang bisa ditampilkan dua kali lebih kuat dari yang barusan. Xie Guangping terguncang kembali, Su Wuzu menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, terima kasih. Dia memiliki formula medis Yin dan Yang, dan dia dapat belajar dari metode Yin dan Yang harmoni untuk membentuk sirkulasi delapan meridian yang luar biasa. Tapi ini tidak berarti bahwa siklusnya melingkar, seperti satu set cincin baja roda gigi, meskipun saya tahu cara menggabungkannya menjadi lingkaran yang berputar. Roda gigi dapat dipasang, tetapi juga membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Bahkan, palu diperlukan untuk memalur roda gigi. Adapun Xie Guangping, palu inilah yang memaluki dan darahnya ke orbit yang diharapkan, dan tekanan dari dunia luar membuatnya membentuknya dalam satu gerakan. Dibuat? Apakah ini baik-baik saja Yu Feng melihat alasan mengapa Su Wuzu memasuki tingkat ke sembilan, tapi tidak ada yang bisa menggunakan metode ini, siapa yang bisa melakukannya dengan sangat hati-hati sehingga dia bisa langsung naik ke tingkat ke sembilan. Dengan kekuatan eksternal, keterampilan medisnya mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan, kata Dai Yao Yao lemah saat ini. Orang-orang yang hadir juga tercengang, dan mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Apa yang Anda bercanda? Dengan kekuatan Xie Guangping untuk mencapai tingkat ke sembilan lusa, kapan Anda dapat melakukan ini dalam praktik? Sekelompok wanita yang baru saja bersemangat dicekik di leher pada saat ini, dan sorak-sorai berhenti tiba-tiba. Di sekelilingnya, Sunyi senyap, dan hanya suara darah dan energi Su Wuzu yang bisa didengar, gemuruhnya seperti drum yang dipukul, dan sulit membayangkan darah agung di tubuh Su Wuzu. Kin Li juga tercengang saat ini, menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat bajingan ini sangat jahat. Kin Li selalu berpikir bahwa Su Wuzu sombong dan tidak mendengarkan nasihat. Tetapi pada saat ini, tidak ada pemikiran seperti itu sama sekali. Ada perbedaan antara kesombongan dengan kekuatan dan kesombongan tanpa kekuatan. Su Wuzu benar-benar menunjukkan betapa mengerikan dia di depannya, dan bahkan bagaimana melangkah ke lapisan ke sembilan adalah perhitungannya, yang agak menakutkan, tetapi pikirannya juga suram. Kin Yun Ji menelan ludahnya dan berkata ke mata Kin King kakak, ipar sangat mesum, tahukah kamu? Kin Yun Ji memanggil saudara iparnya dengan sangat lancar saat ini. Sungguh lelucon, dia harus memeluk pahannya dengan baik. Ketika dia mencapai tingkat ke sembilan di masa depan, dia mungkin bisa melakukannya dalam semalam. Dia hanya lebih kuat, ada apa? Kin King memelototi Kin Yun Ji, tidak membiarkannya berbicara omong kosong. Kin Yun Ji cemberut dan berkata, jangan bicara tentang operasinya, katakan saja bahwa seorang pria besar membantumu mengangkat alismu, dan masih pamer di pengadilan umum untuk menciummu, mengatakan bahwa dia sesat memang pantas. Mata Kin King merah, dan dia mengertakan gigi dan berkata, aku akan memberi tahunya ini. Jangan wajah Kin Yun Ji memucat. Kin King mau mengabaikannya dan melihat ke panggung lagi. Si Ye Guangping berdiri di sana dengan ekspresi muram, menatap Su Wuzu, matanya seolah-olah akan menelannya, dan nada suaranya sengit. Apakah kamu pikir kamu akan menang jika kamu mencapai tingkat ke sembilan? Tentu saja, aku yakin akan menang. Su Wuzu memandang Si Ye Guangping. Si Ye Guangping bersenandung berjuang bukan hanya tentang kekuatan. Ketika saya berkuasa hari ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dari tangannya. Sarung tangan berbahan baja ini bersinar dingin di telapak tangannya. Pada saat yang sama, darah Si Ye Guangping mengalir di tubuhnya, membentuk kurva aneh satu demi satu, semua orang melihat ada pola prasasti yang muncul, dan ada tiga pola prasasti. Pola prasasti terintegrasi ke dalam sarung tangan, dan sarung tangan baja meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan darahnya cerah. Pola prasasti terintegrasi tiga kali berturut-turut. Keterampilan tempur tingkat tiga, dan ini adalah pencapaian kecil. Banyak orang berseru, semua menatap Si Ye Guangping dengan sungguh-sungguh. Awalnya merasakan darah kuat Su Wuzu, banyak orang mengira Si Ye Guangping akan kalah. Tetapi melihat dia mengeluarkan keterampilan tempur kelas tiga, kepercayaan diri mereka melonjak. Rombongan wanita pun semakin heboh, kekasih impian mereka tidak akan mengecewakan mereka. Saya menyesal tidak menggunakan trik ini pada awalnya, tetapi sekarang belum. Terlambat, pergilah ke neraka. Si Ye Guangping tiba-tiba menginjak kakinya, tubuhnya seperti kijang, melompat ke arah Su Wuzu. Menampilkan jejak telapak tangan, mendesak darah, dan menebas ke arah Su Wuzu. Pada saat ini, kekosongan langsung meledak, dan suara ledakan sonic tidak ada habisnya, dan gendang telinga semua orang terguncang dengan tidak nyaman. Wuzu mundur teriakin Li, keterampilan tempur tingkat ketiga terlalu kuat untuk ditandingi Su Wuzu. Bunuh dia keluarga Mao dan Li sangat bersemangat saat ini. Meskipun Si Ye Guangping membuat kesalahan dalam anggarannya, bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Dia mampu mengembangkan keterampilan tempur tingkat ketiga, dan kemenangan telah diraih. Terkunci dalam pertempuran ini, keterampilan tempur peringkat ketiga, tidak semua orang bisa mengolahnya. Di seluruh Linan Mansion, hanya ada segelintir orang yang dapat mengembangkan keterampilan tempur kelas tiga, termasuk 10 master alam bawaan di Linan Mansion, yang telah mengembangkan keterampilan tempur kelas tiga. Orang-orang yang awalnya gugup, santai saat ini, menyaksikan telapak tangan dingin Si Ye Guangping menebas Su Wuzu, semua menunggu kerusakan berat Su Wuzu. Terima kasih Kak.